Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asrar Abu Khair Dari Fakultas Teknik Unhas Departemen Arsitektur Nama saya yaitu D051231023 Sama seperti video sebelumnya Disini saya ingin menyampaikan Kesimpulan materi yang telah disampaikan Pada saat PKKAMB Hari K2 pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 Dimana pada hari kedua ini Terdapat Empat materi pokok yang disampaikan Materi pertama yaitu Pengenalan dosen dan pegawai Sarana dan persarana serta organisasi Departemen Arsitektur yang dibawakan oleh Bapak R. Dr. Insinyur Haji Adhwar Syarif STMT atau biasa dipanggil Pak Edo Pak Edo ini merupakan ketua Departemen Arsitektur Pada sesi ini diperlihatkan Dosen-dosen yang nantinya Akan mengajar pada saat masa perkuliahan Dan Departemen Arsitektur di UNHAS Juga merupakan Departemen dengan akreditasi tertinggi Di Universitas Hasanuddin Yaitu 381 Dan Departemen Arsitektur Memiliki empat program studi Yaitu program studi S1 PPR S2 dan S3 Dan mempunyai program Fast Track Yang dimana pada saat semester akhir Kita bisa langsung melanjutkan S2 Dan memiliki 7 laboratorium Bahwa diantaranya itu Laboratorium pingguran dan pemetaan Dan laboratorium komputer Dan juga terdapat Mata kuliah MKPK Yaitu mata kuliah penguatan kompetensi Contohnya kegiatan organisasi Itu dapat dikonversi menjadi sebuah SKS Dan lomba-lomba juga dapat dikonversi menjadi SKS Magang juga bisa dikonversi menjadi SKS Dan lain-lainnya Dan PPR juga menjelaskan sedikit tentang bangunan Seperti termal bangunan atau kenyamanan bangunan Pencahayaan, akustik, dan utilitas bangunan Ada langgam arsitektur Seperti kubistik, modern, tradisional, industrial, brutalisme, dan lain-lainnya Dan pada saat semester empat Kita diperkenankan untuk memilih ke arah mana fokus kita Dalam dunia arsitektur Dan kita harus melulusi dua mata kuliah pilihan Konsentrasi laboratorium Untuk bisa lulus dalam S1 arsitektur Itu memiliki dua jalur Yaitu jalur pertama Yaitu jalur riset atau penelitian Dan jalur kedua yaitu desain Kesejaan kedua yaitu materi pengenalan program studi SKS, KRS, TA, dan tugas akademik Program studi S1 arsitektur Fakultas teknik UNHAS Pengertian arsitektur sendiri Yaitu ilmu yang mempelajari rencangan suatu bangunan Dan ada tiga unsur yang harus dipersiapkan Sebelum memasuki pendidikan arsitektur Yang pertama adalah keinginan Yang kedua minat Dan tiga adalah bakat Ketiga unsur ini harus kita penuhi Agar kita bisa bertahan sampai kedulusan Dan sarjana arsitektur Paling sedikit harus menyelesaikan 144 SKS Dan maksimal 155 SKS Dan diselesaikan minimal 6 semester Dan maksimal 10 semester Dan pada sesi kedua ini Pak Kedok langsung menjelaskan Bagaimana cara atau prosedur Pengenisian atau pembelanjaan KRS Selanjutnya pada sesi ketiga Yaitu materi arsitektur Dan prospek kerjanya Yang dilualkan oleh Bapak Dokter Insinyur Samsuddin Amin Disini Beliau menyatakan Bahwa terdapat banyak sekali Arsitektur yang menjadi tersangka Dan masuk polisi atau dipenjarakan Karena suatu kasus bangunan yang meroboh Atau tidak sesuai dengan prosedur Karena dalam undang-undang Syarat bangunan itu berdiri Minimal harus 25 tahun Dan pada materi ketiga ini Membahas tentang Prospek-prospek kerja Dulusan arsitektur Yaitu Ada kontraktor Developer estate Desainer interior Desainer taman Pengajar atau akademisi PNS Quantity Surveyor Surveyor bangunan Trafter Appraisal Inspektor bangunan bersejarah Dan lain-lainnya Dan ada tiga unsur Dalam merancang bangunan Yang pertama itu estetika Yang kedua adalah struktural Yang ketiga adalah fungsional Selanjutnya pada sesi keempat Yaitu materi organisasi kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Dan kegiatan kemahasiswaan Di fakultas Yang dibawakan oleh Ibu Pratwi Mushar MT Apa sih perbedaannya Organisasi kemahasiswaan Di kampus Dengan organisasi Pada masa persekolahan Itu ibaratnya adalah Organisasi OSIS Di persekolahan Ditingkatkan sedikit Di upgrade Itu dinamakan Kimpulan mahasiswa Contoh sederhananya Seperti itu Pada materi keempat ini Ibu Pratwi membahas tentang Badan eksekutif mahasiswa Atau BEM Tingkat Universitas dan Fakultas Badan perwakilan mahasiswa Atau BPM Pada tingkat Universitas dan Fakultas Dan unit kegiatan mahasiswa Atau UKM Pada tingkat Universitas Dan tingkat Fakultas Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mengenai kesimpulan materi Yang telah diberikan Pada saat TKKMB berlangsung Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup Teknik Jaya 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 jaya